Selelai, runtah remen jadi pasualan anukudu diungkulan babarengan di Saban Lingkungan, boh di desa, boh di kota. Pangnak itu ketak ngungkulanana butuh pangrojong tisakumna pihak. Dinamprona di Kabupaten Cianjur, meh 180 ton runtah Saban Poena, tajan dikokolakun kelaun hadeh tepika beres roes. Kepala Subbidang Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Cianjur, Ari Sugaringe Cezkin, di Kabupaten Cianjur produksi runtah di erong ngahontal 180 ton Saban Poena. Semuanya sumbernya adalah dari rumah tangga itu sekitar 44%. Nah sekarang kita berdayakan ibu-ibu ini untuk bisa, untuk memulainya, untuk memilah dari rumah, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan itu bisa diolah di TPA-nya mungkin jauh lebih sedikit. Yang bisa diolah ulang sampah apa, Jai? Yang diolah ulang itu kita macam-macam, sebetulnya kita bisa kertas, itu bisa diolah ulang, kemudian plastik, bisa boto-boto minuman, itu bisa kita diolah ulang. Nah ini juga bisa dilakukan melalui kerjasama dengan bang-bang sampah. Jadi bang sampah ini juga punya peran yang sangat penting, kita ke depannya berharap satu pelurahan, satu bang sampah. Sestuna ketak ngurangan produksi runtah, butuh tarekah anu jinek ke ngurangan runtah di sumberna, serta ngokolakan lampah daur ulang runtah. Dirinami harap upama prak-perakan ngokolakan runtah na optimal, hasil tina ngolah runtah na ge bisa dijadikan penghasilan tambahan ke warga. Heri Setiawan, Bandung TV